Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah Hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini Admin akan berbagi ke teman-teman semua Seputar persumayan tanaman timun Nah tanaman timun ini Nama produknya yaitu Benih timun Mira S1 ya Benih timun hibrida Mira S1 Dari ini dari perkihi teman-teman Nah teman-teman untuk proses penyemayan timun Admin sarankan apabila teman-teman mau menyemai Benih apa saja Dalam hal ini kita contohkan pada menyemai benih timun Mira Nah sebelum teman-teman membeli Teman-teman cek dulu masa kadar luarsanya ya Nah kalau untuk ini Alhamdulillah kemarin Admin membeli yang masih jauh Masa kadar luarsanya yaitu tahun 2025 teman-teman ya Bisa hijau tua Daging buah renyah keras ya Dan bagian pangkal buah tidak pahit Bisa teman-teman cek nanti ketika berbuah Pahit atau tidak bisa dibuktikan tentunya Nah untuk ukuran panjang buah ini 21-23 cm Diameternya 4-5 cm Berat per buah 310-330 gram Dengan potensi hasil bisa mencapai 49-53 ton per hektare Nah ini untuk benih timun Mira F1 ya Nah teman-teman Untuk perawatan persemayan pada timun Mira Ataupun timun-timun apapun ya Ini yang admin lakukan Waktu itu admin rendam ya Kalau admin waktu itu merendamnya menggunakan air jatabak Lalu direndamnya itu berapa jam min Direndamnya 1 jam saja Ya bukan lagu 1 jam saja teman-teman Tapi ini mah proses perindaman demi 1 jam saja Nah selanjutnya admin taruh di ini di kain teman-teman ya Taruh di kain soror-sororanya gitu Kemudian pagi-paginya setelah tumbuh Langsung admin semai Dan ini media semai admin Yang waktu itu berumur 1 hari ya Ini baru 1 hari Seperti ini Untuk persemayan timun Mira F1 Dan ini perkembangan Persemayan admin Yang berumur 2 hari teman-teman ya Setelah 2 hari seperti ini Perkembangannya Sudah mulai tumbuh teman-teman Cuma daun sijat ini itu belum terbuka Nah ini untuk usia yang 2 hari teman-teman ya Nah untuk yang ketiga harinya Ini admin hujan-hujanan teman-teman Ini posisinya hujan hari ini Ini sudah 3 hari 3 malam Alhamdulillah ya 3 hari 3 malam Sudah tumbuh simunnya Alhamdulillah teman-teman ya Simunnya sudah tumbuh Usia 3 hari 3 malam Nah teman-teman Pada hari ini Armin akan kasih oleh-oleh Terutama untuk petani pemula ya Untuk merawat tanaman timun ya Baik itu di persemayan Ataupun di lahan Kan ada tuh yang menanam biji langsung Ini sama aja konsepnya Seperti di persemayan teman-teman ya Nah untuk Sebelum membuat media semai Teman-teman pastikan dulu PH tanah di Media semainya itu Netral ya Bisa menggunakan pupuk organik Nitrobacter Ataupun dengan kapur ya Ditabur dulu Lahannya itu Baik dengan abu Dengan kapur Atau dengan kalsium lainnya Bisa juga dikocer Menggunakan nitrobacter Atau POC Yang PH-nya bisa menaikkan PH tanah Nah untuk langkah selanjutnya Teman-teman buat persemayan Ya segembur mungkin lah ya Usahakan gembur lah Nah setelah itu Teman-teman semai Nah Nanti setelah Persemayannya ini tumbuh Sekitar 3 hari Seperti saat ini Ini teman-teman Ada 2 cara nih Yang pertama Teman-teman Melindungi persemayan Dengan toksiput ya Supaya tidak ada Bekicot Masuk ke sini Ke arah sini Kemudian Teman-teman cegah Agar tidak Terbas semai Ya Ini berat juga ini Untuk persemayan Terutama banyak hujan Seperti ini Ini teman-teman Lakukan pencegahan ya Pencegahannya Bisa dengan biopungisida Bisa juga dengan Pungisida Sintetis Nah untuk dengan Biopungisida Teman-teman bisa Spray Dengan Triko cair Ya Atau teman-teman Tabur Kalau misalkan Persemayannya jarang Ya Tabur di bagian Dekat pangkal batangnya Itu dengan Trikoderma Nah itu langkah Nah itu langkah Agar Persemayannya Tidak rebas semai Atau tidak Busuk akar ya Nah teman-teman Atau juga teman-teman Bisa menggunakan Pungisida Kalau admin Biasanya menggunakan Pungisida antrakol ya 2 sendok Per 15 liter air Disepraikan Di usia Sekitar 3-5 HST Untuk mencegah Rebas semai Oke teman-teman Seperti ini Untuk info Perawatan Tanaman ya Dari 0 Sampai 3 hari Setelah semai Untuk informasi Selanjutnya Bisa teman-teman Tulis di kolom komentar Admin akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau